Yeeeeeeey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Membuat Media pembelajaran Menggunakan Linktree Sekarang Muncullah link-link seperti ini Yang percis di handphone Siswa itu nanti kayak gini Lalu siswa akan Mengklik yang ini Petunjuk belajar wajib baca Klik nanti siswa akan membaca Nah petunjuknya kayak gini Video materi Video materi Pertama kita harus Mendaftar dulu kita klik disini Link pr.ii Enter Selanjutnya Kita Pilih yang free ya Kita pilih yang free Atau sign up free boleh Sign up free Kita daftar dulu Kita ketik disini nama kita Misalnya subhan Pokoknya nama kita Misalkan disini ada checklist Jadi kalau misalnya kita ganti Subhan itu udah pernah dulunya Maka dia mau Misalnya subhan Depok Sampai dia ada tanda checklist Jadi link kita nanti Link tri Subhan Depok Emailnya Contumkan Emailnya disuruh ganti Misalnya Sub Nolgorhan Nolgorhan At Jumail Dotcom Cari email yang Yang diterima ya Banyak kan email kita Nah kalau udah di checklist berarti setuju Passwordnya terserah kita Misalnya Nah kayak gini Kita checklist ininya Lalu kita sign up Ingat ya Link tri kita itu ini Subhan Nepok Kemudian Subhugger Lalu kita simpan Set Nah materi kita ini tentang apa Kita tentang Edukasi Jadi Edukasi Terus Cukuplah itu ya Kita checklist disini I'm not robot Subhan Depok Nah jadi muncul kontinuenya Klik continue Kita pilih yang Free Lalu kita sign up for free Lalu kita continue to mailing tri Nah jadi pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara Membuat Media Pembelajaran PBJ Untuk dirimu Dikirim ke siswa Nanti tampilan Di Headphone Siswa itu seperti ini Ya Ini ada Subhan Depok Kita klik Appearance dulu Ada profil Profilnya Subhan Depok Terus Dia minta Foto kita Kita klik Disini Pick and image Dari komputer kita Kita klik disini Tadi saya sudah menyiapkan Di desktop ya Ini di icon Kita siapkan dulu ya Di mana aja Boleh di domain Dekumen Boleh di desktop Nah cari Foto kita Klik open Ini sedang Di Crop ya Lalu kita Klik crop Kemudian kita Klik set Lalu kita Klik upload Sedang di upload Nanti disini Ada foto kita Jika disini ada Nanti disini Juga akan muncul Maka muncullah Seperti ini Kemudian Profil title Ya udah Ini Subhan Depok Guru Seni Budaya Boleh 80 karakter Kemudian ini Temanya kayak gimana Cari yang gratis Ya Kalau yang ada gini Berbayar Berbayar Kita cari yang Pri-pri aja Kalau untuk media pembelajaran Cukuplah Misalnya yang ini Nanti muncul nih Tuh Kalau kita pilih yang ini Dia akan seperti ini Jadi suka-suka Kita cari aja yang Yang sekiranya cocok Nah ini misalnya Saya pilih yang ini Nanti di layar siswa Tuh seperti ini Ya Kita klik yang ini dah Misalnya Pilihannya Miami Kita langsung ke link Sini link Baik Sekarang kita Peranggakan Bagaimana Cara Membuat Tombol-tombol link Supaya nanti Di tampilan Handphone siswa itu Menunya apa Linknya mana Dan seterusnya Dan seterusnya Tadi Jangan lupa Ini untuk menampilkan Foto gurunya Dan nama gurunya Itu ada di Eviren Ya Di Eviren ini Kemudian Kalau udah begini Kita siap Membuat link Klik link disini Linknya Nah nanti Disini Di bawah ini Kita siapkan Link-link yang Siap Diklik oleh siswa Sebelumnya Memang kita harus Menyiapkan Boleh di Microsoft Word Boleh Di Notepad Ini kayak gini Saya ini notepad Notepad itu Disini aja Klik di bawah Ya di bawah Klik notepad Nanti dia muncul Lalu Nomor satu Misalnya tentang Petunjuk belajar Nah linknya Itu ini Kemudian Link kedua Video materi Seni patung Linknya Itu ini Ketiga Daptar hadir Soal Seni patung Nah ini Linknya Itu ini Kemudian Link soalnya Ini dia Linknya Jadi kita memang Harus siapkan dulu Boleh di PowerPoint Boleh di Microsoft Word Boleh di Notepad Kayak gini Jadi Kita nanti mudah Ini dari mana Sumbernya link-link ini Dari sini Misalnya Datar hadir Datar hadir Soal Kita siapkan Di Google Drive Kita tinggal kirim Disini Seperti biasa Kita ambil Linknya Lalu kita pendek Lalu kita salin Kita copy Kesini Kalau yang Apa ini Sudah terhadir Sudah terhadir Pasti disini Kemudian Soal Seni patung Di Google Drive Biasa Kayak gini Lalu kita Klik kirim Lalu kita Klik linknya Kita Perpendek URLnya Lalu kita salin Kita copy Kesini Soal ya Link soal Paste kesini Kemudian Video materi Seni patung Ini ada di Youtube Youtube kita Misalnya Ini kayak gini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti ini Berarti ini benar Jadi tinggal ini Di blog Klik kanan Copy Copy kemana Ke notepad Atau ke word Atau ke india Video materi Kita paste kesini Kemudian ini Petunjuk belajar Dimana Kita taruh Di Google Photo Boleh Petunjuk soalnya Kita bisa Buat di PowerPoint Atau Dimana aja Terserah Yang penting ada JPEG Kalau saya buat Di PowerPoint Ini pertama Saya buat Kayak gini dulu Petunjuk Mengikuti Pembelajaran Seni patung Kemudian Saya klik File Save Ask Saya klik Dispisi Saya taruh Di desktop Nah disininya Jangan PowerPoint Saya pilih JPEG JPEG atau PNG Boleh Nah Petunjuk Mengikuti Pembelajaran Ada di desktop Klik save Ini tadi udah Jadi sama Kita yes aja Sehingga nanti Pilihnya satu Sehingga nanti Di desktop Kita itu Di desktop Kita itu Ada kayak gini Gambar Lupa gambar Gambar ini Harus kita Taruh di Google Photo Klik Google Ini ada kayak gini Ketika klik Titik 9 Kita kliknya Google Photo Ini foto nih Klik foto Kita coba Kalau misalnya baru Klik aja Album 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 Buat album Ini Petunjuk Petunjuk Belajar Misalnya Petunjuk Belajar Seni Patung Nah kita Ambil foto Yang tadi Sudah kita buat Iporoin Yang petunjuk Soal Ini pilih Dari komputer Kalau ini tadi Sudah saya contohkan Klik desktop Nah ini dia Petunjuk Klik open Nanti dia akan Tampil disini Petunjuknya Nah kayak gini Supaya nanti siswa bisa Baca ini Supaya siswa nanti bisa Baca ini Kita bagikan Linknya Lalu kita Klik buat Link Klik buat Link Lalu kita Salin Lalu kita salin Salin kemana Salin ke notepad Nih Tadi Petunjuk Belajar Paste ke sini Lalu Simpen ya Jangan lupa Pail Set Bahan Ajar link Itu ada Contohnya Atau Link Boleh Link Untuk kita Siapkan Set Sudah ya Nah sekarang kita Balik lagi ke link Tree Ini kita Kosongkan Ini Kita mulai ya Kita buat Kita buat Disini itu Menu Menu Dan ada linknya Berurut seperti ini Pertama Petunjuk Belajar Petunjuk Belajar Nah pertama Kita klik Add New Link Ya Add New Link Nah disini Titlenya Kita ketik disini Petunjuk Belajar Wajib Baca Nah gitu Misalnya Terus URL nya Ini dari sini Nah Ladi kita block Klik kanan Copy Kita minimize Kita paste disini Ctrl V Ya Terus Supaya Dia ada Icon nya Disini Icon nya Nah itu Sudah ada Petunjuk Belajar Wajib Baca Nah kemudian Ini kita Ada Thumbnail nya Ada gambarnya Disini Kalau bisa Biar bagus Set Thumbnail Kita tambahkan Gambar Disini Set thumbnail Upload Thumbnail Select File To upload Icon Ini petunjuk Klik open Nah biar dia baca dulu Klik set Klik upload Sedang di upload Kita lihat disini Akan muncul Nah Seperti ini Tuh ya Ini link nya Jadi siswa nanti Sebelum mengerjakan Yang lain Dia akan Membaca Petunjuk Belajar Wajib Baca Kemudian Tambahkan Link yang baru Tambahkan Nah setelah Siswa membaca Ini Apalagi yang harus Siswa kerjakan Nah ini Siswa menonton Video Siswa menonton Video Jadi ini nih Video materi Seni patuh Jadi Disini Kita ketik Video Video Seni Patung Video materi Seni patung Video Materi Video materi Seni patung Terus URL nya Mana Nah ini ada URL nya Video materi Seni patung Kita block Disini Sampai sini Klik kanan Copy Ini minimize Boleh Kita klik Disini Control V Nanti dia akan Muncul disini Nih Ya dia muncul Disini Tuh Muncul Kemudian Ini harus Kita Taruh Icon Icon Klik disini Ya Icon nya Kita pilih Lalu icon Youtube nya Bisa yang ini Bisa yang ini Jadi pilih yang ini Aja Misalnya Klik open Nah lalu Kita klik Shape Kita klik upload Kita perhatikan Ini sudah Di upload Nanti hasilnya Bisa disini Lihat Nah Seperti itu Video materi Seni patung Ini berarti Kalau udah begini Logo Youtube Berikutnya Yang ketiga Nah ini kan Tadi awalnya Petunjuknya ini Yang pertama Ini bisa kita drag Nih Kita drag Ke atas Ke atas Jadi dia ada Di atas Jadi di bawah Nanti Nyusunnya bisa Belakangan Kita klik Link yang ketiga Link yang ketiga Jadi siswa setelah Baca petunjuk Dia nonton Videonya Kemudian Apa Daftar hadir Siswa harus Menyisi daftar hadir Nah Add new Kita klik disini Daftar hadir Daftar Hadir Atau Absensi Absensi URL nya Mana Nih Daftar hadir Ada dari Google Drive Google POM Kita klik kanan Copy Copy nya Kemana Kesini Ctrl V Atau klik kanan Paste boleh Daftar hadir Harus kita buatkan Icon nya Ini klik disini Klik disini Set thumbnail Pilih upload Ini Select File nya Mana katanya Daftar hadir Ini absensi Ini nih Logo nya Klik Klik open Nah udah Lalu kita klik shape Kita klik upload Perhatikan Dia akan muncul disini Logo Daftar hadir Atau icon Daftar hadir Nah udah Sudah Ini Tadi Adanya Di bawah Bisa kita Pindahkan nih Daftar hadir Ini Daftar hadir Bisa kita Taruh di bawah Setelah Video Nah disini Nanti dia juga Akan turun Tuh kayak gini Daftar hadir Petunjuk Kemudian video Kemudian daftar hadir Lalu kita kataskan lagi Tambahkan link lagi Link berikutnya apa Kita lihat disini Ah Latihan soal Link soal Kita minimise dulu Latihan soal Berbesar ya Biar gampang dibaca Latihan soal Mana linknya Kita klik disini Kita ambil dari sini Latihan soal Kita block Klik kanan Copy Kita minimise Disini ya Ctrl V Nah latihan soal Harus ada iconnya Biar menarik Lalu kita klik disini Thumbnailnya Klik disini Set Thumbnailnya Kita upload Dari komputer kita Kita cari Pailnya mana Latihan soal Ini misalnya tes Klik disini Lalu kita klik open Lalu kita klik shape Lalu kita klik upload Sedang di upload Nanti muncul disini Tuh ya Sudah muncul Nah ini harus ada Di bawah sini Setelah daftar hadir Bagaimana caranya Kita kebawahkan Ini Mana tadi Ini latihan soal Kita bawa Kita bawa Kita bawa Setelah Daftar hadir Setelah daftar hadir Daftar hadir Nah disini Kira-kira Petunjuk video Daftar hadir Latihan soal Nah sudah selesai Sudah selesai Jadi nanti Di Di handphone siswa Itu Munculnya seperti ini Nah sekarang Ini Link ini Harus kita bagikan Ke Whatsapp siswa Whatsapp siswa Nanti kita Siapkan di Whatsapp kita Kita kasih petunjuk Pada Kelas Sembilan Hari ini Kalian Belajar Seni Patung Ikuti Menu Menu Di link Di link ini Di link mana Ini Link 3 Tadinya Ini kita bagikan Kita share Kita share Atau ini kita copy Boleh Atau kita share Share Atau kita klik dulu ini Kita klik dulu ini Nah nanti muncul Seperti ini Kalau di laptop ya Kita Kita klik yang ini Klik kanan Copy Lalu kita buka Whatsapp yang tadi Kita ctrl v Atau klik kanan Pasteur Nah Jadi kalau nanti ini kita klik Atau siswa yang klik Setelah kita kirim ke siswa Kita klik begini Nanti Di laptop siswa itu kayak gini Ya Nah sekarang kita peragakan bagaimana cara tampilan Kira-kira tampilan Tampilan ini di handphone siswa itu seperti apa Mari kita ikuti Nah begitu kita bagikan Ini ada tulisan Only you can see Kita suruh memperifikasi Link kita Di akun email kita Tadi Kita ke google dulu Sublogger Hunter Kalau gak salah Jadi pakai akun yang Sudah kita buat Di waktu kita daftar Sub Berkecil Subloggerhan At Jemail Dotcom Berikutnya Kita harus lihat Email masuk Yang telah dikirimkan oleh Oleh Linktree Ini ada verifikasi dulu katanya Jadi tadi kita memang harusnya Verifikasi dulu Nah verifikasi email Verifikasi email Link-link yang kita bagikan ke siswa Itu belum bisa dibagikan Sebelum kita membuka Kiriman email dari Linktree Hanya mengklik verifikasi aja Lalu kita klik continue Ini sudah muncul seperti ini Lalu kita Kita klik yang ini Kita block Klik kanan copy Kita ke whatsapp Kita lihat ya hasilnya Nah sekarang bagaimana Tampilan Link yang kita kirim ke siswa Di handphonenya Kira-kira seperti apa Kita klik disini Lalu kita klik yang ini Nah Sekarang Muncullah Link-link seperti ini Yang purchase Di handphone Siswa itu nanti kayak gini Lalu siswa akan mengklik yang ini Petunjuk belajar wajib baca Klik Nah petunjuknya kayak gini Video materi Video materi Selanjutnya Siswa akan mengisi daftar hadir Setelah dia nonton selesai Daftar hadir Nanti dia akan menulis Namanya Ya nanti Dia akan mengetik namanya Misalnya Contoh Kelasnya misalnya Kelas 91 Kemudian hadir Lalu klik berikutnya Nah ini ada soalnya Terus sampai 20 soal Lalu mereka akan klik kirim Demikian Cara membuat Media pembelajaran Menggunakan Linktree Linktree ya Sehingga nanti Di tampilan Handphone Siswa itu Cukup menarik ya Jadi ada petunjuk Belajarnya Ada video Pembelajarannya Ada daftar hadir Ada latihan soal Selamat Mencoba Selamat Terima kasih.